Halo, hari ini kita akan mainan makeup karena ada beberapa produk baru yang belum gua pake. Gua belum pake apa-apa selain si lip oil-nya Girl Lactic ini, it's not good, so don't worry about it. Don't mind my face ya, masih iritasi. Alisnya masih si Fanbo. Udah belum sih, udahlah ya. Udah dong, udah, udah males gua. Udah alisnya gitu aja, kira-kira. Terus kita akan lanjut ke eyeshadow. I have these two. Ini dari Something, The Marionette Eyeshadow Palette. Yang ini volume 1, yang ini volume 2. Dalamnya koyok ini. Pertama kita pake ini dulu, dari palet yang volume 01. Bagus banget pigmentasinya, wow. Terus gua kasih yang coklat tua. Kayaknya ini agak bergendi gitu deh, dari palet yang volume 2-nya. Liat gak sih, pigmentasinya kacau banget loh. Terus gua mau coba warna olive gold ini. Bagus banget, stress. Terus gua mau ungu. Kayaknya gua secara tidak sadar mengikuti warna jepit gua ya, ya gak sih? Ini juga cakep banget. Astaga, lu liat gak sih? Apaan sih ini eyeshadow lokal? Kenapa udah canggih banget begini? Ini sudah tidak gua ragukan lagi adalah eyeshadow lokal paling bagus yang pernah gua pake. Parah banget. Do you see what's happening right now? It's so crazy good. Dari dulu gua cuma yakin something sih yang akan bisa. Irene, you should be very very proud of this. Matanya udah beres, udah gua kasih bulu mata dan lain-lain ya. Sekarang kita ke complexion-nya. Pertama gua punya primer. Dari Button Scarves. Ini Miracle Cooling Filter Primer. Kayak gel gitu dalamnya. Ini katanya bisa bikin cooling gitu gak sih? Tapi gua belum coba. Oh my god. Gel gemoy gini. Gua tidak merasa ada cooling yang gimana-gimana gitu sih ya. Tapi gua pikir ini mengatasi sangat-sangat. Sekarang udah kayak tidak ada apa-apanya gitu di muka gua. Tapi berasa halus dan kayak keliatan lembab. Terus foundation-nya, gua penasaran banget sama ini parah. Ini dari Shiseido Revital Essence Skin Glow Foundation kayak gini. Yang gua pake warna nomor 250 Sand. But I'm thinking this might be too light for me. Ya, terang banget ya kan? Ini soalnya katanya ada skincare-nya gitu. Makanya gua penasaran banget tapi warnanya gak cocok gimana dong. Katanya ada niacinamide dan ada kefir-nya gitu loh. Coverage-nya ada tapi gak terlalu nutup ya kan? As you can see, merah-merah gua masih keliatan. Dan gua suka banget sama finish-nya. Ini ringan banget tapi kayak keliatan glowy gitu. Cuma salah warna aja ya. I'm probably gonna have to get another color. Because I know I love this. Karena warna foundation-nya terlalu terang. Jadi gua kasih bronzer biar agak lebih masuk akal gitu. Sekarang kita lanjut ke blush on. I've got a bunch of new blushes dari M.O.P. Banyak banget warnanya. Ada yang cream dan ada yang powder. Kayak ombre gitu. Cakep, buts, parah. Gua mau pake yang ini. M.O.P. Blue Maximum Intensity Pigment Blusher. Nomor 07. Namanya Titian. Ini udah sempet gua swatch dan dia pigmentasinya luar biasa banget. So I'm honestly scared to use this. Jadi lu pake dikit-dikit aja. Tapi gua pikir gua gak faham dari packaging. Karena menurut gua ini agak susah diambil. Apalagi karena kuku saya panjang ya kan? Biasanya cream blush tuh packaging-nya kayak gini kan? Yang agak flat gitu loh. Dan agak lebar. Jadi lu bisa ambil produknya dengan mudah. Tapi ini like it's small and it's kinda deep. Mungkin lebih ditujukan buat makeup artis yang harusnya udah punya tools lebih lengkap atau apa gimana gitu. Tapi in my opinion, for like individual makeup user, kayaknya ini agak rempong gitu menurut gua. It's not the end of the world. Dan mungkin salah saya sendiri ya. Siapa suruh kukunya panjang gitu. Gua coba langsung pake spons aja. Mungkin akan lebih baik. Oh iya bisa. Tapi pastikan sponsnya yang ada lancipnya gini ya. Ada lancipnya apa coba sih? Geblek. Ternyata ya biarpun dia keliatannya horror banget gitu pas lu swatch. Tapi pas dipake di-blendnya gampang banget. And it looks like very very natural. Terakhir kita punya ini adalah lipstick dari artisan pro. Optimist Rouge Pro Lip Color. Yang gue pake yang warna Saint Tropez. Gue gak tau baca gimana. Ini kayaknya yang paling nude. Oke gue suka. Oh my god, cakep banget warnanya. Stres. Dipakenya enak banget. Teksturnya ringan banget. Kayak cair gitu. Jadi ini udah beberapa lapis tapi masih nyaman banget. Karena ini kayak tipis gitu loh. It's so good. I love this. Wanginya juga enak banget. Packagingnya juga tidak berisik. So this is the final look. And honestly, kayaknya tidak ada satupun yang gue gak suka. Eyeshadownya, I swear to god you need to get this. Ini adalah sudah fix eyeshadow lokal terbaik yang pernah gue pake. Kalo lo lagi nyari eyeshadow, you have to get this. Gue gak tau ini produk baru apa enggak. Mungkin gue yang dongok, gue yang tidak tau apa-apa. But man, oh man, this is incredibly good. Terus primernya, this is probably the only thing that I'm like... Gue gak tau gue suka apa enggak. Because I think I'm gonna have to use this more. Tapi dipakenya sih enak banget. Dan tidak mengganggu foundationnya sama sekali. Terus blush onnya gue suka banget yang krimnya. Dan warnanya juga banyak banget ya kan. Jadi tinggal pilih aja dipakenya enak banget. I really love the formula. But I'm just not a big fan of the packaging. Bentar ya, gue penasaran. Gue mau coba yang powdernya. Karena ini kayaknya agak shimmer gitu deh. Tapi shimmer yang sangat halus. So it might still... Oh. Oke. Kok gue merasa ini lebih pigmented dari yang krimnya ya? Apakah aku ngawur? Tapi parah banget. Keluar banget warnanya gue sampe kaget. Kalo gitu kita pake warna yang agak muda aja. Karena tadi sepertinya terlalu heboh ya kan. Ini yang nomor 02. Namanya Papillon. Papillon. Gak tau bacanya gimana. Tapi bagus banget. Gemes banget. Oh my God. Iya ini ada shimmernya gitu. Tapi it's so fine. Jadi tidak mengempasai tekstur muka lo. It's awesome. I love them. Foundationnya gue suka banget tentunya. I'm definitely gonna get my color. Karena ini salah. Pilih warna. Eh si bah lu sedih banget gue. Tapi udah jelas gue udah yakin. Gue udah hakul yakin. Gue suka banget sama teksturnya. Udah lah. Kalo Shiseido tuh. Gue tuh memang suka banget sama Shiseido. Parah. Lipsticknya juga enak banget. Parah. Gue suka banget ini. Dan dia kecil. Mungil. Gampang di bawah-bawah gitu. Ini cakep banget. Oh agak lengket. Agak lengket babe. Mohon maaf. Dari tadi belum saya giniin. Ya Allah. So I guess that's the only thing I don't like about it. Warnanya bagus. Dipakenya enak. Tapi lengket. Ngerti kan? So that is it. It's been a while since I play with makeup like this. So this is very refreshing to me. I hope it's refreshing for you too. Thank you so so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye.